Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran Visual Programming. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana cara mengembangkan repetisi, namun untuk case yang sifatnya non-deterministic. Seperti biasa, kita akan menggunakan sebuah case study yang nantinya akan kita kembangkan solusinya. Case study kali ini berupa game ya, jadi gamenya adalah guessing number, nantinya si solusi diharapkan akan mengenerate sebuah nilai secara acak dari 1 sampai 5, jadi kemungkinan nilai acaknya adalah 1, 2, 3, 4, atau 5. Selanjutnya, user akan kita minta untuk menebak, ini akannya berapa ya? Kemudian meng-entry tebakannya sampai benar, jadi si solusi akan terus meminta masukkan lagi, masukkan lagi, masukkan lagi gitu ya, sampai tebakannya benar. Terakhir, solusi akan menampilkan berapa sih sebenarnya angka yang diacak tadi. Sangat sederhana ya sebenarnya. Pada simulasi kali ini, kita akan menggunakan sebuah build-in function yang sudah disediakan oleh logarithm. Build-in functionnya adalah random. Di fungsi random ini membutuhkan sebuah argumen yang namanya adalah n. Nanti n ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemilihan nilai secara acak, mulai dari 0 sampai n-1. Sebagai contoh, misal nilai n-nya adalah 3, maka nilai yang akan diacak adalah 0, 1, dan 2. Kenapa 2? Karena n-1 dan n adalah 3, jadi 3-1 ya 2. Berarti yang diacak adalah 0, 1, dan 2. Kemudian kita akan mendapatkan salah satu dari antara ketiga nilai tersebut. Baik, kita akan lihat simulasinya. Di sini saya sudah membuka sebuah logarithm project, dan kita akan mulai mengembangkan solusi untuk gasing game tadi. Nah, hal pertama adalah si solusi awalnya akan mengambil sebuah angka secara acak, dari 1 sampai 5. Nah, terlebih dahulu kita akan melakukan hal tersebut. Jadi, kita akan mendeclir sebuah variable yang nantinya akan menampung sebuah nilai yang sudah dipilih secara acak. Nah, kita akan menggunakan fungsi built-in yang ada di logarithm, yaitu random. Nah, cuma di sini kita akan menggunakan sebuah trick ya, bahwa nilai n itu kan menentukan maksimum dari nilai yang akan diacak. Nah, misalnya kalau nilai nnya adalah 3, maka nilai yang diacak adalah 0, 1, dan 2. Jadi, mulainya dari 0, bukan dari 1. Nah, terus kalau kita mau nilainya 1 sampai 5, bagaimana? Nah, nanti kita akan memberikan nilai nnya dengan 5, maka nanti nilai yang akan diacak adalah 0, 1, 2, 3, 4, kemudian kita tambah dengan 1. Oleh sebab itu, nanti hasilnya adalah dari 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Nah, itu trick-nya. Oke, kita akan lihat prosesnya ya. Sampai di sini kita bahas terlebih dahulu ya. Jadi, kita tadinya kan ingin mengambil sebuah nilai secara acak dari 1 sampai 5. Artinya, kemungkinannya 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, di sini kita sudah siapkan sebuah variable dengan nama random number, yang nantinya akan menyimpan hasil dari pengambilan nilai secara acak tadi. Nah, untuk mengambil nilai secara acak, kita menggunakan fungsi random, yang merupakan built-in function yang ada di LogoRhythm. Fungsi ini akan mengambil sebuah nilai secara acak dari 0 sampai n-1. Kalau n-nya 5, seperti di sini, maka fungsi random akan menghasilkan sebuah nilai acak dari 0 sampai n-1, di mana n-1 adalah 4. Jadi, dia akan menghasilkan nilai 0, 1, 2, 3, atau 4. Sementara kita membutuhkan mulainya dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, triknya adalah kita tambah dengan 1 ya. Jadi, kalau kita dapat 0, maka kita akan tambahkan dengan 1, maka menjadi 1. Kalau kita dapat 4, maka kita akan tambahkan 1 menjadi 5. Kira-kira ini seperti itu, simple ya. Baik, tahap berikutnya adalah tebak-tebakan, yaitu user akan kita minta untuk menebak dan meng-entry tebakannya. Andai tebakannya cocok dengan apa yang kita minta, maka ya sudah berakhir gamenya. Tapi kalau tebakannya miss, ya dia harus mengulang. Dia harus meng-entry tebakan yang lain, tebakan yang lain, tebakan yang lain, sampai benar. Di sini ada kemungkinan dilakukannya repetisi atau perulangan, di mana misalnya user pada saat tebakan pertama itu salah, maka dia harus mengulang. Jadi, ada perulangan di sana. Nah, perulangan yang cocok di sini adalah dual, atau bentuk yang non-deterministic. Kenapa dual? Karena di sini user harus melakukan tebakan minimum 1 kali. Kan nggak mungkin dia nggak nebak sama sekali, tapi benar, kan? Nah, jadi dia harus nebak minimum 1 kali. Nah, itu adalah karakteristik dari dual, di mana dia memungkinkan eksekusi dari bodi perulangan itu dilakukan minimum 1 kali. Baik, kita akan lihat pengembangannya ya. Mohon diperhatikan. Sampai di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita sudah punya dual ini. Kemudian di dalam bodi dari dual kita sudah membaca tebakan dari user. Kemudian kita periksa ya di sini, kita cek apakah tebakan user itu cocok atau nggak. Kalau tidak cocok. Nah, kalau tidak cocok artinya kondisi ini terpenuhi. Kalau kondisi ini terpenuhi, karena tidak cocok, di sini kita pakai not equal to, maka alirnya akan ke atas. Alirnya akan ke atas dan user akan diminta untuk meng-entry ulang tebakannya. Coba tebak yang lain, kira-kira gitu ya. Kemudian akan diperiksa lagi. Oh, masih nggak cocok. Karena nggak cocok, maka ini terpenuhi. Maka mengalir kembali ke atas. Mengalir kembali ke atas, tebak lagi. Kemudian dicek lagi. Nah, kalau cocok, kalau misalnya guessing number-nya dengan random kita cocok, maka kondisi ini tidak lagi memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka alirnya akan ke bawah dan akan ditampilkan berapa sih random number-nya. Baik, kita akan coba run ya ini ya. Baik, saya akan run di sini. Oke, sudah mengalir ya, sudah jalan. Nah, pura-pura saja saya nggak lihat value yang di sana ya. Saya akan fokus ke entry-entry saja. Oke, nah, kita punya random number harusnya sekarang. Kemudian kita masuk ke dual. Karena dual akan mengizinkan kita mengeksekusi body satu kali minimum, minimum sekali gitu ya. Maka kita akan diminta untuk meng-input guess number-nya. Kemudian misalnya saya akan entry guess number-nya, let's say, satu misalnya. Saya enter. Oke. Kemudian akan dicek ya. Ini akan dicek. Oke. Nah, karena salah, maka saya diminta untuk mengulang lagi. Karena tidak memenuhi ya. Jadi, syaratnya itu masih terpenuhi ya. Di sini karena guessing number-nya itu tidak sama dengan ya. Jadi, masih oke. Kita diminta lagi. Misalnya saya entry yang lain. Misalnya saya entry dua misalnya. Oke, diperiksa ya. Ini kecocokannya. Kemudian kita continue. Nah, karena masih tidak cocok. Saya disuruh lagi nih. Hei, masukin lagi nih. Apa namanya tebakannya gitu ya. Misalnya saya masukin, apa ya? Tiga misalnya. Ini saya benar-benar tidak melihat data di atas ya. Oke, saya continue. Dicek. Oke, benar ya. Jadi, karena sudah benar, maka kondisi yang ada di dual ini tidak lagi memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka mengalir ke bawah. Karena mengalir ke bawah, kalau kita continue, ya dia akan menampilkan nilai yang diajak tadi berapa. Di sini contohnya adalah tiga. Jadi, simpel sekali ya. Menggunakan dual ini. Dan case-nya di sini, karena non-deterministic atau kita nggak tahu look-nya akan terjadi berapa kali. Bisa sekali, bisa dua kali, bisa lima kali. Mungkin bisa sepuluh kali. Maka dual menjadi cocok. Kira-kira demikian untuk simulasi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.